Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, JV Briska Yang udah klik tombol subscribe, semoga rezekinya makin lancar dan juga sukses selalu Di tutorial kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari tutorial yang sebelumnya Dimana di tutorial ini tentang kayak mengedit-edit foto ya Bisa dibilang tips and tricks Bagaimana cara menggabungkan dua foto menjadi satu atau mungkin beberapa foto itu bisa menjadi satu Tentunya tanpa aplikasi tambahan Jadi yang pertama kalian masuk saja ke Google Chrome atau web browser yang kalian punya Lalu tulis dengan I love EMG Jadi lambangnya kayak gini, kalian tinggal klik aja yang bagian depan Dan disini kan masih menggunakan bahasa Inggris Kalau kalian pengen merubahnya menjadi bahasa Indonesia Bisa klik titik 3 ya, bagian pojok kanan atas Nah scroll ke bawah Nah ini ada tulisan terjemahkan Pilih yang terjemahkan Dan sekarang bentuknya sudah dalam bahasa Indonesia Nah disini tuh gak cuma bisa menggabungkan beberapa foto jadi satu Bahkan juga ada kompres gambar, ubah ukuran gambar, pangkas gambar, ubah ke JPEG, konfres di seri JPEG, pembuat meme gambar, tanda air dan ada yang masih terbaru yaitu HTML ke gambar Oke gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke tutorialnya Jadi untuk menggabungkan beberapa foto itu Pilih menu yang editor foto yang ini Atau foto editor Lalu select image Dan sebelum select image, kita setelah dulu background yang akan kita gunakan di Google Kalian tulis aja background merah, biru, apapun itu terserah ya Nah mungkin aku akan gunakan background putih agar biar terlihat lebih nampak ya Jadi disini aku download gambar Kayaknya udah selesai Dan sekarang gambarnya akan kesimpen Kita kembali lagi di foto image ini Disini kan udah ada ya background yang barusan aku download Maka langsung aja kita gunakan Dan tampilan itu kayak gini Dan buat kalian yang pengen menambahkan fotonya Kalian klik gambar foto yang pojok kiri yang ini Ya Nah pilih saja foto yang akan kalian gunakan ya Jadi mungkin aku akan menggunakan salah satu foto di tempat yang lain Kita tambahkan satu foto dulu mungkin ya ini Udah selesai Dan disini bisa digeser-geser kiri maupun ke kanan Dan kalau tambah foto tekan aja tombol kiri ini lagi Nah disini ya pilih dijelajahi ya Kalau misalkan foldernya kalian taruh di tempat lain Aku akan coba pakai gini ya Bisa kita rapikan sesuai kebutuhan ya Kayak gini mungkin Nah disini kan ada beberapa menunya dibalik Dihapus dan lain sebagainya Kemudian kalau ingin nyimpen kalian tekan tombol panah ini Pajuk kanan Udah-udah kasih nyimpen kita buka Oh iya untuk hasilnya disini kecil banget ya resolusinya Jadi kelihatan sedikit pecah Jadi saran untuk mengatasi pecahnya itu disini ada dua Yang pertama kalian screenshot aja pada saat menggunakan yang tadi Atau kalian bisa menggunakan perbesar resolusi Yaitu dengan cari di google Namanya adalah Big GP Atau Big JPG ya Kalian masuk ke Big JPG Kemudian pilih gambar yang akan kalian perbesar resolusinya Aku mungkin pilih yang tadi Lalu pilih mulailah Disini resolusinya itu akan bertambah lebih besar Kalau diunduh Jadi udah selesai Langsung aja kita buka Nah ini untuk hasilnya Tapi sedikit kan masih agak pecah Jadi mending kalian screenshot Oke Kalau misalkan masih tetap gak sesuai dengan selera Ya maka satu-satunya jalan adalah Kita gunakan aplikasi piece art Yang bisa kalian dapatkan di google playstore Atau juga piece art mood Untuk lebih banyak fitur Oke sekian Terima kasih Thank you for watching